Ibu Menteri Keuangan ada tambahan? Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mensos, dengan 2023 yang tadi masih ada penataan kembali data maupun penyalurannya dengan perbankan maupun POS, memang realisasi Januari-Februari hanya kurang dari 1 triliun. Sementara pada Januari-Februari di tahun-tahun biasanya itu Bansos dan dari Kemensos pencairannya itu tertinggi pada tahun 2021 yaitu 19,1 triliun dan untuk tahun 2024 itu 12,8. Jadi yang mulia ketua hakim, kami kemudian memang menunjukkan seolah-olah ada lonjakan dari Bansos Kemensos di tahun 2024 padahal itu karena basisnya di 2023. Mengenai bantuan El Nino itu diputuskan pada ratas atau rapat intern Bapak Presiden bersama beberapa menteri. Pertama waktu itu bicara mengenai data termasuk pembahasan mengenai adanya data Rek Sosek yaitu mengumpulkan semua data dari rumah tangga di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi suatu data bersama untuk tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim mengenai pentingnya untuk koordinasi data. Kemudian juga dibahas mengenai kondisi El Nino yang menyebabkan produksi beras dan harga beras yang meningkat sehingga kemudian diputuskan untuk memberikan tambahan. Itu sejak tahun 2023 dan eksekusinya untuk bantuan pangan sejak September 2023. Kalau ada keputusan rapat tersebut maka kemudian proses anggarannya kalau eksekutornya adalah Bapak Nas maka Bapak Nas akan mengajukan anggaran kepada kami di Kementerian Keuangan berdasarkan keputusan rapat Presiden atau rapat internal bersama Presiden Wapres dan beberapa menteri. Itu yang biasanya dilakukan Bapak. Yang rata situ Ibu masih ingat waktunya kapan? Yang pembahasan khusus El Nino? Yang 6 November ini Ibu? Yang 6 November ya betul. Betul ya? 6 November. Nah apakah ketika pembahasan soal El Nino itu khusus itu Ibu memang masih ada penegasan bahwa mitigasi soal El Nino ini masih sudah selesai atau kan masih memang diproyeksikan sampai kapan di ratas itu Ibu? Jadi waktu kita ini beberapa kali rapat ya kami biasanya mengevaluasi jadi waktu pembahasan biasanya kemudian diputuskan untuk memberikan bantuan bahkan di tahun 2023 waktu itu pun dibuat 3 bulan dulu September, Oktober, November kemudian kita melihat bahwa El Nino masih berjalan maka kemudian pada bulan November itu ditambahkan untuk sampai dengan Desember dan karena dari BMKG dan kemudian dari BRIN menyampaikan bahwa El Nino akan maju meluncur terus di 2024 maka untuk bantuan pangan untuk El Nino itu diberikan sampai dengan 2024 6 bulan untuk meng-cover kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian itu yang dilakukan pada saat keputusan mengenai bantuan pangan El Nino untuk bantuan KES memang waktu itu karena dari Ibu Menteri Sosial masih mengeksekusi dengan PKH dan tradisional program regulernya memang kemudian dilihat apakah diperlukan tambahan bantuan tunai tersebut kami juga menyampaikan selalu kepada Bapak Presiden dan para Menteri seperti biasa Bapak anggaran itu kan bukannya tidak terbatas jadi kami biasanya selalu cenderung sangat hati-hati untuk kita melihat dan memang apakah betul-betul diperlukan demikian jadi memang mulai 6 November 2023 untuk El Nino masih diproyeksikan hingga 6 bulan di 2024 terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.